Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semua Pada hari ini Selasa 3 Maret 2018 Sekitar pukul 10.30 Kami dari Kores Lahat Saya AKBP Iwansa, Kores Lahat Akan melakukan press release Terkait dengan Penungkapan yang dilakukan oleh Sat Narcoba Jadi kronologisnya Pada hari Sabtu Ulangi pada hari Jumat Tanggal 28 Februari 2020 Sekitar pukul 19.00 Di TKP Di Simpang Stasiun Kereta Api, Jalan Maya Ruslan 3 Ulangi Pasar Baru Kejamatan Lahat Kabupaten Lahat Telah dilakukan pengamanan Satu unit kendaraan Roda 4 Jenis high look Yang ditumpangi 5 orang Hasil informasi Yang diterima Sat Narcoba Ada 5 orang Yang diduga Menggunakan Ataupun Sedang bertransaksi Narcoba Dari pengungkapan tersebut Diamankan tadi 5 orang Dengan inisial Y Kemudian H Kemudian P Kemudian D Dan E Ada 5 orang Yang berhasil diamankan Kemudian 5 orang tersebut Langsung dibawa ke kantor Dan dilakukan pemeriksaan Di Sat Narcoba Di Di kantor Kemudian Dari 5 orang ini juga Dilakukan Cek Purim Dilakukan Tes Purim Kemudian Kelima-limanya ini Lihil Ya Artinya Narcoba yang kita dapatkan ini Belum sempat Digunakan oleh Yang kesambutan Jadi kronologisnya ini Pertama P ini Menghubungi Y Mengajak ke Pagar Alam Untuk Iburan Karokean Kemudian P ini Meminta Y Untuk mencarikan Narcoba Jenis Inek Kemudian Memberikan uang Sebesar 1.400.000 Kemudian Y ini Menghubungi H Menghubungi H Kemudian Y ini Menghubungi Orang lain Bertransaksilah Y ini Dengan Mentransport Uang yang sudah Dibikan oleh Jadi 5 orang ini 3 yang sudah Kita tetapkan 2 kita kembalikan Setelah kita Lakukan Pemeriksaan Untuk Ketiga Tersantai Sendiri Pasal yang Dikenakan Pasal yang Yang dikenakan Adalah Pasal 112 Atau 114 Ayat 1 Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dengan ancaman Pidana Paling singkat 4 tahun Dan 5 tahun Dan maksimalnya 14 tahun Dan 2 Bang Yang ini Yang tersangkap Yang tersangkap Ya betul Yang ini adalah Yang tersangkap PNS Dua yang Enggak jadi tersangkap PNS Yang dua Yang statusnya Tetap sebagai saksi Tidak kita tingkatkan Karena tidak bisa Dibuktikan Satu Yang berstatus Yang satu lagi Sampai jumpa